oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para sahabat binatur kelabut ikul 87 kali ini saya berada di wilayah desa Luano tepatnya hari ini hari Jumat lagi tanggal 4 Agustus tahun 2021 alhamdulillah pada siang hari ini saya seorang diri yaitu berpetualang ataupun berwisata religi yaitu di desa Luano banyak masukan dari teman-teman baik teman facebook, teman WA dari berbagai tempat menanyakan masjid bersejarah meninggalan Sunan Keseng seperti itu, banyak yang bertanya-tanya dimana sih masjid tiban Sunan Keseng seperti itu, alhamdulillah pada siang hari ini saya sempatkan ataupun saya niatkan berkunjung ataupun ke tempat beribadah yaitu katakanlah masjid jami' al-iman Sunan Keseng Luano seperti itu masjid ini terletak di kawasan pegampungan yaitu tepatnya di desa Luano masjid yang bersejarah yang usianya sangat gimana ya masjid ini usianya bahkan enggak cuma puluhan tahun ataupun ratusan tahun masjid ini bisa dibilang usianya seribu tahun lebih seperti itu pada bangunan masjid jami' al-iman Sunan Keseng Luano ini terdiri dari dua bangunan yaitu bangunan utama katakanlah seperti itu bentuknya limasan mempunyai tembok dengan ketebalan kurang lebihnya ada 40 cm dan juga satu buah pengimangan di kanan-kiri pengimangan ada sirkulasi udara ketengah jendela seperti itu dan di utara juga ada dua jendela dan di sebelah selatan pun ada dua jendela yang lebih unik ataupun yang lebih menarik dari masjid tiban jami' al-iman Sunan Keseng Luano ini yaitu masjid ini mempunyai 4 Soko Guru dan juga 12 Soko Rolo seperti itu bisa Anda lihat saudara di belakang saya adalah tempat dari Soko Guru tersebut yaitu kurang lebihnya berdiameter 50 cm seperti itu dan juga di bawahnya ada umpak seperti itu dengan warna putih dari Soko Guru tersebut terbuat dari kayu jati dengan tinggi kurang lebihnya ada 6 meter dan juga untuk Soko Rolo kurang lebihnya ada tingginya 3 meter seperti itu untuk mengaikan dengan Soko satu dengan Soko yang lainnya juga ada semacam kayak blender kayu semacam itu dengan ukiran yang sangat menarik saudara bisa Anda lihat seperti itu luar biasa bukan bahwa inilah masjid peninggalan Sunan Keseng yaitu yang mempunyai dengan nama Masjid Jami' Al-Iman Sunan Keseng Loano seperti itu Masjid Sunan Keseng Luano berada di Desa Luano yaitu kurang lebihnya tidak jauh dari Jalan Magelang Purwajo apabila Anda ingin berwisat religi ataupun mengunjungi Masjid Jami' Sunan Al-Iman Sunan Keseng Loano ini Anda bisa naik sepeda motor ataupun bahwa kendaraan yaitu dari Polsek Loano kurang lebihnya ada 100 meter kebarat seperti itu saudara dan cuman menarik Masjid yang usianya sangat wah luar biasa sekali yaitu tadi saya bertemu dengan Mas Witi yaitu Pak Kak Dus dari Desa Luano sini beliau sempat memberi informasi yang menon usianya Masjid ini kurang lebihnya 1400 tahun yang hanya hampir sama peninggalan Masjid ini sama yang di Masjid Kerajaan Demak yaitu kalau di Demak pembangunnya sekian dan di Loano ini pembangunannya sekian kurang lebihnya ada selisih berapa hari seperti itu saudara bisa saya jelaskan disini bahwa sejarah singkatnya Masjid Jami' al-Iman Surah Keseng Loano ini dulunya daerah Loano pada masa kekuasaan Kerajaan Islam merupakan kekuasaan dari Kadipaten Singgulopuro seperti itu adalah Masjid Kawedanan Loano diceritakan bahwa konon Masjid ini terletak di pinggir sungai warang lebih 1 km sebelah barat lokasi sekarang pada suatu hari Sokoburu Masjid berpindah secara tiba-tiba kemudian kemudian masyarakat beramai-ramai memperbaiki yang dipimpin oleh Cokro Joyo ataupun Sunan Geseng yang diperintah oleh Joyo yaitu Sunan Kalijoko pada saat itu hanya bangunan Induk Serambi yang dibangun dan pada masa yang Gagak Antoko dibangun sebuah Serambi pada waktu itu yang menjabat sebagai Patih Purwajo hingga tahun 1836 luar biasa sekali Masjid Tiban Jami Al-Iman Sunan Geseng Luwano ini yang usianya wah sangat tua sekali seperti itu mungkin cukup sekian dari saya tentang usia ataupun sejarah Masjid Sunan Geseng Luwano yang berada di Desa Luwano seperti itu mungkin apabila Anda bisa terrelisi ataupun berkunjung ke tempat ibadah yaitu tempat peninggalan Masjid Sunan Geseng Luwano ini yang berada di Desa Luwano yang lebih unik lagi saudara bisa saya jelaskan bahwa Masjid Sunan Geseng Luwano ini telah tadi dari empat buah Sokoburu dan juga dua belas Sokorowo lainnya di atas sana ada sebuah mustopo mustopo yang terbuat bawahnya itu dari tanah liat ataupun ke arah lempung dan juga di atasnya ada sebuah tombak yang terbuat dari kayu jati seperti itu apabila tombak itu dipandang mata dari kejauhan tombak itu bisa bergeser-geser ataupun merubah suatu titik ataupun kibla seperti itu bisa seperti ini seperti ini dan juga yang lainnya itulah mitos sejarah masjid peningkatan sunan keseng yaitu masjid jami' al-iman sunan keseng luwan seperti itu dan mitosnya bahwa masjid ini yang bangunan utama ini apabila ada musyawarah dari takmir masjid mau dibangun atau gimana direnovasi mitosnya ada gimana ya orang gelam direnovasi tidak mau direnovasi biar aslinya seperti apa biar menunjukkan keasliannya oke saudara bisa anda lihat nah itu tepat di belakang saya yaitu di pengimaman seperti itu di atasnya bertuliskan lafal tauhid yaitu la ilaha illallah muhammadur wa sallam dan juga subhanallah walhamdulillah walhamdulillah walailaha illallah wa allah wa allah dan juga di bawahnya ada juga haula walahu wa ta'ila bila ilaha illallah adil seperti itu oke mungkin cukup sekian dari saya tentang sejarah ataupun berdirinya masjid tiban jami'at iman sunan seng wano ini memberi manfaat ataupun wawasan pengetahuan tentang sejarah yang ada di kota Purwajo dan sekitarnya cukup sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan tetap standplay tetap dukung kami di channelnya kreator klopo 387 dengan cara like, komen juga subscribe di channelnya kreator klopo 387 channel yang membahas tentang sejarah mitos misteri ataupun mistis benda-benda pusaka dan yang lainnya semua terakum di channelnya kreator klopo 387 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati